Pemirsa, Habar Banjir Masin kembali menjumpai PN hari ini, kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan, berikut berita utama hari ini. Bencana Alam Longsor dan Banjir Bandang yang terjadi di Pulau Mata Sirih, Kecamatan Pulau Sembilan, Kebupaten Kota Baru mengakibatkan dua korban jiwa tewas tertimbun longsor. Hingga saat ini kedua korban tewas tersebut masih belum diketemukan. Kepolisian sektor Banjir Masin Timur menangkap dua orang pengedar barang haram narkoba. Kedua yang ditangkap di lokasi berbeda akhir pekan lalu dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 3,16 gram. Satu buah rumah ludus terbakar di Jalan Kasturi, Kelurahan Samsudinur, Kecamatan Landasenulin, Kota Bajar Baru. Bakaran terjadi saat kondisi rumah kosong karena sedang ditinggal pergi bekerja oleh penguninya. Kepolisian sektor Banjir Masin Timur menangkap dua orang pengedar barang haram narkoba. Kedua yang ditangkap di lokasi berbeda akhir pekan lalu dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 3,16 gram. Kepolisian sektor Banjir Masin Timur kami siang menggelar hasil penangkapan dua orang pengedar narkoba jenis sabu. Kedua tersangka ditangkap di lokasi berbeda dengan sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang siap untuk diedarkan. Sebelumnya polisi menangkap MR dengan barang bukti empat paket sabu siap edar. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kemudian menangkap RA dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 22 paket siap edar. Sehingga total barang bukti dari keduanya yakni seberat 3,16 gram. Kepada polisi tersangka mengaku mengedarkan sabu dengan keuntungan 20 ribu rupiah per paketnya. Penangkapan ini petugas kita telah berhasil menangkap dua orang tersangka. Masing-masing itu berinsal MR kemudian juga satunya RA ya. Dari tersangka MR ini orang yang pertama sekali ditangkap di wilayah kita itu telah berhasil disita empat paket plastik narkotika sabu-sabu. Kemudian saat dilakukan pengembangan terhadap pelaku RA, dari saudara RA ini telah berhasil penyidik menita 22 plastik klip narkotika sabu-sabu. Kedua tersangka ini penyidik nanti akan mengenakan pasal 112 tentang kepemilikan dan narkotika secara lahat dan juga 114. Tentang menerima, menyerahkan, menjual, menjadi berantara dalam hal narkotika ya kolongan 1 yang buat tanaman. Karena dari hasil pemeriksaan kita, kedua tersangka memang mengakui mereka adalah kejasama dan jaringan dalam menjual barang teroran narkotika. Kini kedua tersangka ditahan di Mapolsek, Banjarmasin Timur, dan polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yang terlibat dalam peredaran narkoba ini. Muhammad Upidarlan dan Pak Harulani melaporkan dari Banjarmasin. Satu buah rumah ludus terbakar di Jalan Kasturi, Kelurahan Samsudinur, Kecamatan Landa Senulin, Kota Banjarbaru. Kebakaran terjadi saat kondisi rumah kosong karena sedang ditinggal pergi bekerja oleh penghuni-nya. Warga Jalan Kasturi 2, Kelurahan Samsudinur, Kecamatan Landa Senulin, Kota Banjarbaru, Kamis yang dikejutkan munculnya kobaran api di salah satu rumah warga. Puluhan warga dan aparat dari TNI Angkatan Udara, Lanut Samsudinur, bersama-sama mencoba memadamkan kobaran api dengan menggunakan peralatan seadanya sambil menunggu kedatangan petugas barisan pemadam kebakaran. Bahkan pemadam kebakaran dari Angkasa Pura 1, Samsudinur, sempat terkendala karena terprosok saat akan mendekati titik api. Menurut salah seorang saksi mata, Romi mengatakan api tiba-tiba berkobar pada salah satu rumah warga yang bernama Undru dan dengan cepat membuat ludes bangunan tersebut. Api juga sempat berambat ke bangunan rumah yang berada di sebelahnya yang terbuat dari kayu, namun dengan kerja keras warga bergotong royong untuk memadamkannya. Sekitar jam 11, kami tepat tanggap warna di perintahan pemadam kami untuk melamatkan dari salah satu warga kami yang ada di Kasturis 1 ini pada kejadiannya, tahu penyebabnya masih diselidiki. Sekitar setengah jam kurang lebih datang tanggap dari PK Bandara dan PK Kelurahan, membantu dan masyarakat setempat yang ada di sini tanggap, kita selesaikan kurang lebih setengah jam api padam. Ada yang diselamatkan, sebagian keluar rumah sudah ditaruh, diletakkan di samping sebelah rumah korban, sudah seperti lemari, kulkas, kasur, segalanya sudah. Jadi yang terbakar sisa yang di belakang karena tadi keterlambatan karena mobil dampkarnya terlambat. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran yang menghanguskan satu buah rumah dan satu buah rumah terdampak, namun diduga kebakaran terjadi diakibatkan korsleting arus listrik. Muhammad Lutfi Darlan dan Pak Ambi melaporkan dari Banjar Baru. TPS 5 dan 11 di desa Mengkau, kecabatan pengarut Kabupaten Banjar, rencananya akan dilakukan pemungutan suara ulang. Hal ini dikarenakan kedua TPS tersebut telah melakukan pembukaan kotak suara namun tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini disampaikan Kapolres Banjar KBP Takdir Matanete dalam konfresi pers kamis siang bahwa pemungutan suara ulang di dua TPS tersebut masih menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah. Menurut Kapolres Banjar KBP Takdir Matanete, pihak Panwaslu Kabupaten Banjar sudah menyampaikan terkait adanya pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan prosedur. Dan pihak Panwaslu merekomendasikan kepada KPUD Kabupaten Banjar agar dilakukan pemungutan suara ulang pada dua TPS tersebut. Jadi dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan dari Panwas menyampaikan atau dengan rekomendasinya bahwa ada pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan prosedur. Ya, jadi itu makanya dari Panwas Cam itu memberikan rekomendasi kepada KPU karena adanya pembukaan kotak suara. Walaupun memang dalam ini ada saksi sudah ada C1-nya, tetapi makanya ini masih menjadi kajian dari KPU. Yang jelas, dua TPS ini, TPS 5 dan TPS 11, Desa Mangkau, Pengharon, Kecamatan Pengharon, ini lagi dalam tahapan atau dalam pembahasan dari KPU dan di Panwas. Kita tetap dari populisnya siap untuk mengamankan apakah ada PSU yang berjumpul secara ulang lagi ataupun nanti apakah penghitungan kita masih juga menunggu. Jadi apapun, fungsinya kita siap untuk membackup. Sementara itu di PC Hukum KPUD Kabupaten Banjar, Abdul Karim Umar mengatakan saat ini masih menunggu proses penelitian. Karena rekomendasi, Pak. Karena rekomendasi kewajiban kami, kami mau nggak mau ya. Karena sudah rekomendasi. Dari impus ini, dapat perpasaran sampai cepat diulang? Rekomendasi kan berdasarkan dari hasil penelitian. Kalau saya lihat kan dari pasal 37, mereka menyebabkan dasar hukumnya. Itu dari hasil penelitian Panwasan TPS. Nah, bisa, Pak. Gapores Banjar menambahkan jika akan dilakukan pemungutan suara ulang di dua TPS di Desa Mangkau, Kecamatan Pengharon, Kabupaten Banjar tersebut, maka pihaknya siap untuk melakukan pengawalan. Mohd Utbidarlan dan Pahmi melaporkan dari Kabupaten Banjar. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Desa NPN yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Bencana Alam Longsor dan Banjir Bandang yang terjadi di Pulau Mata Sirih, Kecamatan Pulau Sembilan, Kebupaten Kota Baru, mengakibatkan dua korban jiwa tewas tertimbun longsor. Hingga saat ini, kedua korban tewas tersebut masih belum diketemukan. Kepolisian sektor Banjarmasin Timur menangkap dua orang pengedar barang haram narkoba. Kedua yang ditangkap di lokasi berbeda akhir pekan lalu dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 3,16 gram. Satu buah rumah ludus terbakar di Jalan Kasturi, Kelurahan Samsudinur, Kecamatan Landasenudin, Kota Bajar Baru. Bakaran terjadi saat kondisi rumah kosong karena sedang ditinggal pergi bekerja oleh penghuni-nya. Bencana alam longsor dan banjir bandang yang terjadi di Pulau Mata Sirih, Kecamatan Pulau Sembilan, Kebupaten Kota Baru, mengakibatkan dua korban jiwa tewas tertimbun longsor. Hingga saat ini, kedua korban tewas tersebut masih belum diketemukan. Rabu pagi 24 April 2019, sekitar pukul 8 waktu setempat, peristiwa longsor terjadi di desa Teluk Sungai dan banjir bandang di desa Labuan Barat. Terjadinya bencana alam tersebut dikarenakan hujan deras yang terjadi beberapa waktu di wilayah tersebut. Dan karena peristiwa tersebut, dua korban jiwa yang merupakan ibu dan anak tewas tertimbun longsor, namun hingga saat ini keduanya masih belum ditemukan. Saat ini pihak badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Kota Baru tengah bersiap mendistribusikan bantuan ke daerah bencana. Penyaluran bantuan terbilang sulit harus menempuh jalur darat sejauh 4 jam perjalanan dari Kota Baru menuju desa terdekat yaitu Teluk Tamiang. Sebelum akhirnya diberangkatkan ke Pulau Mata Sirih yang jarak tempuhnya mencapai 4-5 jam perjalanan laut. Sedangkan jika berangkat dari Kota Baru menggunakan kapal biasa menuju Pulau Mata Sirih, maka jarak tempuhnya mencapai 18 jam. Kepala BPBD Kabupaten Kota Baru, Rusyan Ahmad Dijaya mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kejadian tersebut dan akan segera menyalurkan bantuan. Meski terkendala tidak adanya jaringan telpon seluler, saat ini pihaknya tetap bisa terhubung dengan menggunakan radio orari. Musibah yang terjadi di Pulau Mata Sirih itu ada dua desa yang terdampak. Yang pertama, desa Teluk Sungai dan Labuhan Barat. Kalau untuk di Teluk Sungai sendiri itu adalah longsor yang memakan korban dua orang, anak beranak yang sampai saat ini itu belum bisa ditemukan. Karena di samping cuaca saat ini masih hujan, kemudian juga keterbatasan personil yang ada di sana. Sedangkan di Labuhan Barat sendiri itu terjadi banjir bandang yang sudah ada videonya yang kita dapat kiriman dari sana. Nah kemudian mengantisipasi untuk penanggulangan itu sendiri, kami BPBD Kota Baru atas nama pemerintah daerah sudah menyiapkan logistik. Selain itu juga kita sudah koordinasi dengan dino sosial juga sudah menyampaikan, sudah menyiapkan logistiknya juga. Dan terakhir dari ketahanan pangan untuk menyiapkan beras. Nah kemudian akses kita di sana cukup sulit kalau kita menggunakan kapal biasa, itu mungkin sampai Mata Sirih sekitar 12 jam sampai 13 jam kemungkinan besar itu. Apalagi dengan cuaca yang tidak menentu. Salah satu warga Pulau Mata Sirih yang sedang berada di Kota Baru haspan mengaku sangat terkejut mendengar kejadian yang menimpa daerahnya. Menurutnya rumahnya juga terkena musibah dari banjir bandang. Saya pun sendiri terkena dampaknya dari banjir itu kan seluruh barang-barang yang ada di dalam rumah itu kan dipakuasi semua. Menurut informasi yang diterima dari Radio Orari BPPBD Kota Baru, sebagian warga sudah memilih mengungsi di atas kapal di tengah laut sembari menunggu situasi aman terkendali. Muhammad Utfidarlan dan Poji Rahman melaporkan dari Kota Baru. Di inas pendidikan Kota Banjarmasin akan membuka penerimaan siswa baru sekolah dasar lebih awal pada tahun ajaran 2019-2020. Hal ini agar tidak terbentur dengan bulan Ramadhan. Panitia penerimaan peserta didik baru atau BPDB sekolah dasar di Banjarmasin membuka jadwal pendaftaran pada 2 hingga 3 Mei 2019. Jadwal tersebut dimajukan 1,5 bulan ketimbang PPDB tahun ajaran 2018. Panitia PPDB tingkat SD di Kota Banjarmasin sudah siap 99 persen dan tinggal menunggu hari-hari. Adapun kuota maksimal pada PPDB tahun ini yakni sebanyak 32 siswa per satu sekolah yang diterima sebagai siswa baru di sekolah dasar. Siswa baru yang dilaksanakan oleh pemerintah itu SD itu insya Allah akan dilakukan pada tanggal bulan Mei. Nah disitu kami ambil karena bulan Mei itu bertepatan dengan bulan Ramadhan maka kami ambil tanggal 2 dan 3 itu penerimaan siswa baru selama 2 hari. Nah setelah itu nanti tanggal 4 itu akan dihubungkan sesuatu serentak siswa baru yang diterima di sekolah tersebut. Jadi pelaksanaan tahun ini insya Allah mudah-mudahan ya kurang lebih ada beberapa minggu depan insya Allah akan dilakukan serentak di banyak masing. Ini Pak lebih awalkah kayanya Pak pelaksanaan penerimaan? Iya, karena lebih awal tapi di petunjuk teknis Permen 51 2018 itu kita diperkenankan di bulan Mei. Jadi di bulan Mei itu kami ambil di tanggal-tanggal ke depan karena untuk tanggal ke atas kita masuk di bulan Ramadhan. Sedangkan syarat untuk usia calon peserta didik tingkat SD yang bisa diterima di sekolah adalah wajib berumur minimal 6 tahun. Dan bagi anak yang berusia 7 tahun maka pihak sekolah dan dinas pendidikan kota Banjarmasin wajib menerimanya. Muhammad Husbidarlan dan Pudayu melaporkan dari Banjarmasin. Ikan rawa jenis sepat banyak dijumpai di wilayah negara Kabupaten Hulusungai Selatan. Ikan jenis air tawar ini oleh masyarakat Kalimantan Selatan biasa diolah menjadi ikan asin. Produk ikan sepat asin ini kini pemasarannya merambah manca negara. Di Desa Muning baru kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulusungai Selatan ikan sepat asin menjadi produk andalan yang tidak hanya dipasarkan di wilayah Kalimantan Selatan dan provinsi lainnya di Indonesia. Tapi juga sudah mencapai ke Malaysia, Brunei Darussalam, serta Arab Saudi. Salah satu warga Desa Muning baru yang sukses menggeluti usaha ikan sepat asin negara ini yakni Hamidah. Dirinya telah memulai usahanya sejak 20 tahun silam. Di bantu dinas terkait kini ikan sepat asin buatannya berhasil dipasarkan ke beberapa provinsi bahkan hingga ke manca negara. berhasil dipasarkan sampai ke Arab Saudi. Sudah masyarakat. Usaha ibunya pernah ada di Bantung? Adek, Buang Dinas Parikanan. Pendur seteran kah? Enggak, rendah. Kepala Desa Muning baru Gusri Adi mengatakan produksi rumahan berupaikan sepat asin ini merupakan produk andalan desanya selain buah semangka yang pemasarannya telah menembus Pulau Jawa dan Sumatera. Pria yang giat memperdayakan pertanian dan kaum perempuan di desanya ini banyak mendapatkan berbagai penghargaan di antaranya pernah meraih juara satu lomba desa tingkat provinsi. Ada pun produk unggulan yang ada di desa kami di antaranya adalah produk ikat sepat kering yang sudah di ekspor atau diproduksi dikirim ke Pulau Jawa dan Sumatera bahkan sudah sampai ke luar lagi di antaranya Rumah Darussalam, Malaysia dan juga Arab Saudi. Ada pun produk unggulan lainnya seperti tanaman hati kultura yaitu tanaman semangka itu sudah di ekspor ke Pulau Jawa dan juga Sumatera. Ikan sepat asin negara yang terkenal guriranya ini tak memiliki rasa asin yang kuat sehingga enak disantap apalagi dengan hasil hangat dan sambal terasi. Lutfi Daranda Ahmad Pauji melaporkan dari Kandangan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Fahya Putri Lawan Buwan Redaksi mengucapkan selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!